Assalamualaikum guys kali ini aku akan berbagi resep gimana cara bikin potok lam toro atau potok manding potok manding merupakan salah satu masakan khas jawa ya guys bagi para pecintanya ini bikin gagal diet karena akan nambah nasi lagi dan lagi gimana cara bikinnya kita simak terus videoku kali ini ya jangan lupa untuk subscribe channelku ini like, comment, and share videoku kali ini dan ini kebetulan aku lagi punya banyak manding ya guys, ini sebagai bahan baku utamanya, kemudian sediakan kelapa parut, ini aku beli 2000 rupiah di mamang sayur kemudian tambahkan irisan daun bawang sebanyak 5 batang kemudian irisan cabai hijau ini aku pakai 8 buah ya lalu kita tambahkan manding yang kita punya ya guys ini aku dapat lumayan banyak dan kemudian ini ada teri jengki aku beli 2 bungkus harga seribuan perbungkusnya kemudian 1 buah tomat kita iris-iris dadu tambahkan ke dalamnya kemudian untuk bumbu halusnya kita pakai cabai merah cabai gendot bawang merah, bawang putih dan terasi nah ini setelah dihaluskan kemudian kita masukkan ke dalam campuran sayur-sayuran kita masukkan ke dalam wadah tadi jangan lupa untuk ditambahkan garam, gula pasir dan micin atau penyedap rasa bisa kalian skip kalau tidak pakai kemudian kita aduk secara rata jangan lupa untuk dikoreksi rasa dan setelah diaduk rata hasilnya seperti ini siap untuk kita bungkus ya guys untuk membungkus kita gunakan daun pisang kemudian daun salam dan lidi cara membungkusnya sediakan 2 lembar daun pisang disusun secara bertumbuk kemudian taruh diatasnya daun salam ya guys kemudian taruh diatasnya 2 sendok makan adonan botok tadi dan dibungkus seperti ini dan ini aku langsung tata di dalam dandang ya guys kemudian kita lanjutkan untuk membungkus yang lainnya hingga selesai ini jadi 9 buku setelah selesai kemudian kita kukus selama kurang lebih 30-40 menit ya ini udah matang ya guys bagian udah dimakan dan hasilnya seperti ini nah ini dia botok lam toro atau botok melanding ala diriku ya guys udah siap untuk kita santap dan kita nikmati dengan nasi hangat dan lauk lainnya tapi kalau gak pake lauk yang lainnya pun ini udah enak banget ya guys bagi para pecintanya ini udah bisa bikin gagal diet kalian gak percaya? coba buktikan selamat menikmati